Terus pertanyaan kedua dari Ibu Ayu, dia melepas ASI satu setengah tahun karena sedang hamil anak kedua. Kemudian sebaliknya anak yang sudah dilepas ASI ini lanjut ke susu formula atau UHT, dok? Sekali lagi tadi tergantung grafik tumbuh kembangnya. Kalau grafiknya berat badan, tumbuhnya berat badan berlebih, baik susu ultra, susu sapi biasa. Bukan formula kan, susu sapi yang di-endris, yang ditambah dengan kandungan yang mirip susu ibu. Kalau susu sapi kan sangat berbeda, tidak cukup untuk susu bayi manusia. Nah, itu di-endris, mirip-mirip lah ke arah susu ibu. Tapi kalau beratnya cukup, susu UHT cukup, tidak apa-apa. Tapi kalau beratnya tidak sedang grafik tumbuhnya, harus formula. Tapi itu aman ya, dok, untuk susu UHT untuk diberikan kepada bayi? Pasal untuk pencernaannya, dia tidak apa-apa, dok ya? Tidak apa-apa, tergantung beratnya tadi. Tidak masalah, yang penting. Dan yang suka salah itu juga suka salah bahwa susu, 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 susu. Bukan, sudah 6 bulan, sampai 6 bulan itu 100% cukup dengan susu ibu, yakin. 100% cukup dengan susu ibu. Air putih pun tidak boleh, kasih madu, kasih apa, kasih minum, tidak boleh. Cukup susu ibu, 100%. Sudah risetnya, 6 bulan ke atas sudah tidak cukup. Makanya ada makanan tambahan, mendamping asli. Aslinya tetap makan tambahan. Dari bubur susu, tim saring, sudah 1 tanggal untuk makan nasi biasa. Makan 5 kali kan, pagi, siang, sore, ada selingan buah, ada selingan cemilan. Makan susunya paling 3 kali. Jangan susu-susu, bisa dia overweight, kemudian tidak dilatih. Kan harus mungunya, harus disiplin, harus sabar. Belum lagi komposisinya lebih bagus kalau makan benar, bukan susu. Terima kasih telah menonton!